Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat mendorong seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Barat agar dapat memperkuat pendidikan karakter di masing-masing sekolah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat mendorong seluruh satuan pendidikan di Kobar agar dapat memperkuat pendidikan karakter di masing-masing sekolah. Pendidikan karakter dinilai sangat penting untuk diajarkan secara berkesinambungan. Hal tersebut untuk membentuk pola pikir, mental, akhlak, serta karakter para siswa. Para siswa dan siswi juga dinilai sebagai penerus tonggak kepemimpinan dan pembangunan kedepannya di Kabupaten Kobar, sehingga mereka harus memiliki karakter kuat dan itu perlu dilakukan sejak dini. Dalam hal ini, Ketua DPRD Kobar, Muhammad Rusdi Gozali, mengatakan, terkait dengan pendidikan karakter nantinya akan dirumuskan bersama pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat bagaimana upaya penguatan karakter pada siswa sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Selain itu, banyak kejadian-kejadian baik itu kekerasan pada guru ataupun siswa sehingga harus mengambil sebuah langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya mencegah daripada kejadian yang pernah terjadi pada sekolah yang ada di Kobar. Nah, ini terus dijanankan terkait dengan pendidikan karakter. Memang ini kita lagi rumuskan bersama pemerintah daerah bagaimana agar upaya-upaya ini bisa dilakukan di dalam kaitan untuk menguatkan sistem karakter masyarakat kita terutama-tama serta didik baru sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan generasi muda kita. Dan kita ingin nanti berkolomerasi dengan pendidikan bagaimana upaya kita yang ingin kita lakukan terkait dengan pendidikan karakternya. Dan kita ingin agar ada sebuah langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya mencegah daripada ya terutama hal-hal yang negatif menurut pandangan kita, teman-teman kemarin kan banyak orang. Jadi ini yang kita harapkan nanti. Suksesnya orang tua atau guru berhasil mendidik anaknya bukan hanya diukur dari kepintaran saja, akan tetapi juga harus mempunyai budi pekerti yang baik.